Panggilan Sayang Malam yang sejuk, semilar angin menerbangkan ujung rambut Dania. Dia sudah mengikatnya rapi, tapi tetap saja rambut bergolombangnya terlebih saja jatuh manis di belakang punggungnya, menyembul kemana-mana. Kalau saja dia bisa mengikat rambutnya tinggi seperti saat di luar rumah. Maaf nona membuat anda menunggu. Senyum gadis itu bersinar tulus. Maya berlari mendapati Dania yang sedang duduk di area istirahat rumah belakang. Ada beberapa pelayan yang sedang istirahat dan bermain dengan HP mereka, tapi tentu saja mereka memilih menghindari Dania daripada harus terlibat urusan yang panjang dengannya. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan malam ini. Gak apa-apa kok, cuma mau kasih ini. Dania melirunkan tas di tangannya. Apa ini? Maya terlihat bingung. Dia membuka tas yang diserahkan Dania. Nona, saya tidak pantas mendapatkan hadiah dari Nona. Sesungguhnya dia senang, tapi dia harus tahu diri kan siapa wanita di hadapannya ini, walaupun kerap kali dia mengatakan kalau mereka teman. Tapi Maya tetap harus menjaga sikap dan jarak. Ambillah, aku tidak sengaja mengambil di toko karena memikinkanmu. Tapi Nona, saya... Aku masuk rumah ya, takut Tuan Sagal sudah selesai. Benar saja, baru saja mengatakan, belum beranjak masuk, Pak Moon sudah muncul dari rumah utama, mendekati Dania. Nona, Tuan Muda sudah kembali ke kamar dan menunggu Anda. Pak Moon mempersilahkan Dania masuk rumah utama. Eh, iya Pak. Maya, aku pergi ya. Iya, Nona. Terima kasih atas hadiahnya. Pak Moon melirik Maya dan melihat tas yang ada di tangannya. Lalu melangkah mengikuti Dania, tanpa ekspresi apapun. Saat masuk rumah utama, Dania tidak melihat ketiga wanita penghuni rumah. Dia berlari menaiki tangga, karena sepertinya dia sedang membuat sang raja menunggu. Terengah ketika membuka pintu, dia bahkan melihat Sagal sudah berganti baju. Keluar dari ruang ganti. Habislah aku. Kelurahan kemana kamu? Hardika saat Dania masuk. Dia bisa mendengar suara nafas terengah Dania. Maaf suamiku, tadi saya ketemu Maya sebentar. Siapa Maya? Teman saya. Menjawab singkat. Teman? Saga malah makin penasaran. Eh, dia pelayan di rumah belakang tadi. Ganti bajumu. Malas mendengarkan Dania saat bicara tentang orang lain. Dan naik ke tempat tidur. Cepat. Kalau membuatku menunggu lagi, habis kamu. Dania tidak berani menjawab. Langsung masuk ke ruang ganti. Masuk ke kamar mandi, lalu menuju lemari, mau mengambil pakaian tidur. Loh, di mana baju tidurku yang biasanya? Kenapa baju tidurku ganti modelnya semua? Sekretaris Han, apa kamu yang melakukan ini? Sial. Siapa lagi kalau bukan kamu? Memang kamu pikir aku mau menggoda tuanmu di tempat tidur apa? Dania! Iya, suamiku! Secepat kilat, dia mendambar baju. Lalu keluar ruangan. Dengar tertenduk sambil memisikkan mantra agar tidak terlihat. Berjalan mematikan lampu, lalu naik ke atas tempat tidur. Suamiku. Hmm? Dih, tidak, tidak. Jawab begitu saja, lalu tidurlah dengan tenang. Apa Anda mengganti semua pakaian tidur saya? Kenapa aku kurang kerjaan mengganti baju di lemarimu? Jawab dengan suara kertus seperti biasa ini. Maksud saya bukan begitu. Apa Anda meminta sekretaris Han untuk mengganti baju tidur saya? Kenapa sekarang baju tidur saya seperti ini semua? Saga menendang selimutnya sampai teronggok di lantai lagi. Dania paham maksudnya. Dan dia sudah mengumpat di dalam hati. Mungkin Han pikir kalau kau memakainya, aku akan lebih mudah melepaskannya. Apa? Sudah gila ya? Kalimatmu barusan itu menakutkan tau. Tapi bagaimana bisa kau ucapkan sesantai itu? Dan untukmu sekretaris Han, selaramu buruk sekali, Lumiya baru tidur. Kumohon hentikan. Dania berusaha menggeser tubuh. Terlambat, Saga menarik tubuh Dania agar mirip menghadapnya. Dia membenarkan wajahnya ke dada Dania. Sekretaris sialan. Jadi ini maksudmu memberikan kubadu tidur terbuka begini? Untuk membuat majikanmu semakin mudah menyiksaku. Stempel kepemilikan sekarang bukan hanya di leher lagi. Setelah erangan kecil akhirnya Saga menghentikan kelakuan gilanya. Kau suka? Heh, tentu saja saya sangat menyukainya suamiku. Mencengkram geram dalam kegelapan. Sekarang Saga gantian membenarkan wajah Dania ke dadaannya. Apa yang kau lakukan hari ini? Aku tahu. Sebenarnya yang kamu tanyakan ini sebenarnya sudah kamu tahu kan? Kamu tahu seharian aku bersama raksa. Kalau aku berbohong sedikit saja pasti bakal ketahuan kan? Aku pergi membeli kado untuk ulang tahun ayah. Sekretaris Han bilang Anda menghentikan saya pergi. Hari ini sepertinya kau bersenang-senang. Sia, sebenarnya aku tidak mau menyebut nama raksa. Saya pergi bersama raksa. Jadi kau menghabiskan uangku untuk laki-laki lain. Apa ini? Dia kan bilang aku boleh berfoya-foya dengan kartu tanpa batasku. Anda bilang saya boleh memakai kartu saya untuk membeli apapun. Bahkan Anda pernah bilang kalau saya harus memakai kartu Anda lebih dari 20 kali sebulan. Banyak sekali kamu bicara. Maaf suamiku. Dania memberi pahamkan wajah ke dada Saga lalu melingkarkan lengannya. Meminta pengampunan dengan tubuhnya. Memang siapa yang menyejinkan kamu menghabiskan uangku untuk laki-laki? Hah? Tapi dia adik saya. Saga malah mendesak kesal mendengar pembelaan Dania. Dia menerik tangan Dania mencium gadis itu agar berhenti menyebut adiknya. Ciuman di bibir berhenti. Bernafas bodoh, kau mau mati. Dania tersenggal. Memang aku itu kamu? Bisa santai itu menyium wanita yang tidak kamu sukai. Panggil aku sayang mulai sekarang. Tiba-tiba menjatuhkan bom lagi. Apalagi sih ini? Ini hukuman karena sudah menghabiskan uangku untuk laki-laki lain. Kejumpan keras di leher Dania. Cepat panggil aku sayang! Mulai mengeraskan intonasi suara. Dania masih terdiam. Membuang semua malu yang muncul. Kenapa harus panggilan sayang? Berutunya. Tidak mau. Baiklah aku bisa menghukum adik-adik yang manis itu. Rintihan keluar dari mulut Dania. Kali ini kejumpan Saga menyisakan rasa sakit di lehernya. Dia benar-benar marah, pikir Dania. Apa dia tidak mengatakan padamu kalau permohonan manggangnya di antara grup diterima? Benar kan? Ini memang tidak kebetulan. Dania bangun, lalu duduk di atas perut Saga secara tiba-tiba. Dia masih bertumpu pada lututnya. Saga sampai terperanjak terkejut dengan tindakan cepat Dania. Wajahnya merona dalam kegelapan. Tapi karena Dania tertunduk dan menyembunyikan warna wajahnya sendiri, jadi dia tidak melihat. Kalau Saga pun sedang tersipu senang. Apa yang mau dilakukannya sekarang? Beraninya kamu! Sayang. Lirih terdengar. Dania merapikan rambutnya ke belakang telinga. Sayang, maafkan aku yang memakai uangmu untuk raksa. Dania menarik pakaian Saga sampai tersibak sampai ke leher. Lalu hal paling memalukan seumur hidupnya dilakukan untuk menelamatkan kehidupan manggang adiknya. Hehehe, sudah hentikan! Saga tertawa terpingkal-pingkal. Dia sebenarnya masih ingin melihat sejauh apa Dania bisa melakukan aksi menggodanya. Tapi dia sudah tidak bisa menahan gelak tawa. Wajah merwarna malu campur ke salang samar terlihat di wajah Dania yang mengemaskan sekaligus lucu. Saga menarik tubuh Dania. Amluk terbaring di sampingnya. Lakukan dengan benar kalau mau menggodaku. Tangan Dania sudah ditariknya ke atas kepala. Dan Saga mengajarnya bagaimana cara menggoda yang benar. Lagi-lagi Dania hanya bisa memalingkan wajah dan menggigit bibir gelu. Membiarkan Saga melakukan apa yang dia inginkan. Apa saja yang kamu beli untuk adikmu? Setelah sesali dengan urusannya, Saga kembali memeluk Dania di sampingnya. Menempelkan wajahnya di leher Dania. Gadis itu memalingkan wajah ke arah yang lain. Kebosan nafas Saga menerpa lehernya. Dania menjawab sejujurnya, menyebutkan semua yang dia beli untuk raksa. Dan anjing gila ini menggigit bahunya saat Dania selesai menjelaskan. Gusar. Lalu untukku apa? Kamu beli apa untukku? Habislah aku. Aku bahkan tidak mau mengingatnya saat aku bersama raksa tadi. Aku bahkan tidak mau mengingatnya saat aku bersama raksa tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.